jumpa kembali dengan saya dimana jika di video saya sebelumnya perjalanan kami berakhir di kota tentena maka di video kali ini perjalanan kami dimulai dari kota tentena dan berakhir di sekitaran desa pendolo tepatnya nanti di depan puskesmas pendolo nah disini kami perlahan sudah mulai meninggalkan kota tentena guys setelah meluati kota yang cukup indah ini maka perjalanan kembali menempuh medan jalan dengan kondisi berupa hutan dan perkebunan dan juga berupa tanjakan terutama di awal terutama di ruas yang terutama di ruas yang lebih dekat ke tentena itu lebih banyak tanjakan dan nantinya pada saat akan sampai pendolo perjalanan lebih lebih banyak penurun jadi dua tempat ini yaitu kota tentena dan desa pendolo memang dua-duanya berada di pinggiran danau poso guys jadi eh perjalanan seakan-akan kasarnya naik gunung dan turun kembali ke lembah di pendolo hai 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 selamat menikmati selamat menikmati nah eh jadi kita cukup cukup lama berada di jalan dengan kondisi seperti ini ya yang kami informasikan bahwa perjalanan dari kota eh dari kota tentena perjalanan dari kota tentena ini yang berakhir di desa pendolo itu melewati suatu desa yang bernama daerah air desa taripa nah disini ada saya melewati rumah makan Putri Mandar selamat menikmati 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 dan sepertinya sebentar lagi kita akan sampai di depan puskesmas pendologas artinya artinya video ini akan segera berakhir guys dan kami berterima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini terutama yang sudah menonton sampai selesainya video ini kami akan masih terus mencoba mengupload perjalanan kami dimana rencana video kami selanjutnya adalah video perjalanan ruas pendolo perbatasan ruas pendolo desa pendolo dan berakhir di perbatasan provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan guys Oke terima kasih semuanya sampai jumpa di video untuk kami selanjutnya sukses selalu untuk Anda sub indo by broth3rmax